Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Dome Channel Diary of Medical Student Channel Yaitu channel video yang bergerak di bidang berbagi ilmu khususnya ilmu kedokteran Ya, berbagi ilmu kedokteran kali ini akan membahas mengenai anemia defisiensi besi Anemia defisiensi besi ini memiliki kompetensi 4A Jadi dokter umum harus tahu mulai dari definisi sampai ke terapinya seperti apa Jadi definisinya itu adalah suatu kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat Sebagai akibat dari kekurangan besi Nah, gejala yang sering muncul pada pasien anemia defisiensi besi Yang pertama ada pucat, kemudian mudah lelah, sulit konsentrasi, mudah mengantuk, pusing, dan juga pika Nah, pika itu apa? Jadi pika adalah suatu kelainan seseorang ketertarikan untuk memakan suatu makanan yang tidak wajar Atau bahkan bukan makanan sama sekali yang tidak memiliki nilai gizi Contohnya bisa makan batu-bata, pasir, es batu, dan sebagainya ya Yang tidak memiliki nilai gizi pokoknya Nah, kemudian kita akan bahas mengenai patofisiologinya Jadi fisiologisnya atau normalnya seorang manusia itu membutuhkan intake zat besi sebesar 10-20 mg per hari Untuk manusia dewasa ya Dapatnya dari mana? Dapatnya kan dari makanan yang kita makan sehari-hari Masuk dari mulut, masuk ke rongkongan, kemudian lewat ke lambung, dan sampai ke duodenum Yang dimana dia akan mengalami absopsi di sana Nah, jadi makanan itu sendiri, zat besinya itu terbagi menjadi dua ya Ada him iron dan juga non-him iron Him iron ini nanti logonya adalah atau lambangnya FE2+, non-him iron ini adalah FE3+. Nah, ini kedua zat besi ini dia berbeda didapatkan dari makanannya Kalau yang him iron ini, sumber makanannya biasanya didapatkan dari makanan-makanan hewani Contohnya daging ayam, daging sapi, dan lain sebagainya Kalau non-him iron itu didapatkan dari makanan-makanan abadi Contohnya sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya Nah, kedua zat besi ini dia akan mengalami absopsi yang berbeda di entrosit atau sel-salus ini Kalau misalkan dia hem iron, dia akan langsung diabsopsi oleh entrosit Melalui hem transporter, jadi langsung masuk ke dalam selnya Nah, kalau misalkan non-him iron atau FE3+, ini dia tidak bisa langsung diabsopsi Dia harus di-convert dulu menjadi hem iron atau FE2+, Nah, lebih tepatnya dioksidasi Nah, sama siapa? Sama duodenal sitokrom B Duodenal sitokrom B ini dia akan menggunakan asam ascorbat atau vitamin C intrasel Yang bergerak sebagai elektron donornya Yang nanti akan merubah dari FE3+, menjadi FE2+, Setelah dirubah, dia akan baru bisa masuk ke dalam intrasel Lewat suatu channel yang disebut dengan DMT1 atau Divalent Metal Transporter 1 Masuk, kemudian setelah masuk, dia akan dikeluarkan kembali Dikeluarkan dan masuk ke dalam aliran darah Dikeluarkannya lewat suatu channel yang disebut dengan Fero14-1 Ketika keluar dari Fero14-1, dia masih dalam bentuk FE2+, Dia akan di-convert kembali, dirubah kembali menjadi FE3+, oleh enzim yang disebut dengan Hephaestin Kenapa perlu dirubah? Karena si besi ini tidak bisa bergerak bebas di aliran darah Dia harus berikatan dengan suatu protein yang disebut dengan transferin Nah, untuk berikatan dengan transferin, dia harus dalam bentuk FE3+, atau hem iron Nah, setelah dia dirubah menjadi FE3+, diikat oleh protein transferin Dia akan mengalami dua nasib Yang nasib pertama, sekitar 75-80% akan masuk ke dalam sum-sum tulang atau bone marrow Untuk mengalami eritropoesis sebagai bahan dasarnya Kemudian 10-20%-nya lagi akan masuk ke dalam liver Dan disimpan sebagai cadangan, disebut dengan ferritin Apabila cadangan sudah banyak, sudah mencukupi Nanti sel liver akan memproduksi suatu enzim yang disebut dengan hepsidin Nah, epsidin ini dia fungsinya untuk memblok feroportin 1 Supaya tidak mengeluarkan zat besi lagi dan dimasukkan ke dalam aliran darah Jadi, supaya tidak terjadi plasma zat besi overload Selanjutnya, mengenai penyebab anemia defisiensi besi Kita ada 4 risk factor, atau 4 menyebab Yang pertama, inteknya menurun Inteknya menurun itu terjadi pada siapa? Pada bayi dan anak-anak dan juga vegetarian Kalau bayi dan anak-anak, biasanya kan karena Anak-anak dan bayi itu Pemilih makanannya ya, dia nggak suka makan ini, nggak suka makan itu Jadi, otomatis inteknya menurun Kalau vegetarian, sebagaimana kita tahu yang tadi ya Yang him iron itu lebih banyak kandungannya di dalam makanan-makanan hewani ya Jadi, kalau misalkan dia tidak makan makanan produk hewani Yang notabene adalah him iron yang mudah diserap zat besinya Itu dia akan kekurangan Jadi, dia akan harus lebih banyak lagi pakai yang non-him iron Dan sedangkan non-him iron itu harus di-convert dulu, prosesnya panjang Kemudian, yang kedua ada demand meningkat atau kebutuhan meningkat pada siapa saja? Pada bayi dan anak-anak dan ibu hamil Kalau bayi dan anak-anak ini kan proses pertumbuhan dan perkembangan terjadi cukup pesat ya Otomatis, si sel-selnya itu membutuhkan lebih banyak sumber-sumber gizi Salah satunya adalah zat besi, makanya dia demandnya meningkat Kemudian, pada ibu hamil Nah, pada ibu hamil kan ada individu baru di dalam tubuhnya Ada bayinya Nah, otomatis kebutuhan sel darahnya pun akan meningkat Karena sel darah itu bahan dasarnya salah satunya adalah zat besi Maka otomatis kebutuhannya meningkat juga Kemudian, ketika ada absorpsi menurun Jadi, penyerapannya menurun ya Contohnya, pada pasien-pasien IBD, IBS, celiac disease, dan lain-lain Yang notabene terjadi gangguan pada ususnya Otomatis, gangguan penyerapan di usus itu pada zat besi terganggu Kemudian, pada pasien-pasien post-op gaster dan juga reseksi usus Nah, kalau pada pasien post-op gaster ini Kenapa kok bisa terjadi gangguan penyerapan zat besi? Karena penyerapan zat besi itu lebih baik dalam suatu kondisi asam ya Nah, makanya pada pasien telasemia Kalau dia minum obat kelasi besi Itu akan disarankan lebih baik minum jus jeruk gitu ya Karena lebih asam akan meningkatkan proses absorpsinya Kemudian, ada pengeluaran meningkat ya Pada pasien-pasien yang mengalami perdarahan Contohnya, dia menstruasi Mungkin berlebih menstruasinya Kemudian, pasien peoptic ulcer Kemudian, ada ca-colon, hemoroid Yang netabene timbul gejala berupa perdarahan Karena keluar darahnya, otomatis efeknya juga keluar dan butuh lebih banyak lagi Kemudian, ada investasi parasit Terutama pada hukum ya Pasien-pasien yang ada investasi hukum Itu kan dia, si cacingnya itu tinggal diusus Nanti dia akan menyerap darah gitu ya Otomatis, pengeluarannya akan meningkat Nah, untuk pemeriksaan fisik Yang dapat kita temukan pada pasien anemia defisiensi besi Yang pertama jelas ya Pucat, konjuntiva anemis Lebih putih Kemudian, atropi papil lidah Disini, seolah-olah dia tidak memiliki papil lidah Bintil-bintil lidah ya Padahal dia ada, tapi dia atropi Kemudian, ada koilonikia atau spunel Jadi, si kukunya berbentuk seperti sendok ya Cekung gitu Kemudian, ada stomatitis angularis Atau sariawan ya Sariawan pada sudut mulut Kemudian, ada pemeriksaan laboratorium Yang dapat kita lakukan untuk menegakkan diagnosis Pasien anemia defisiensi besi Yang pertama, ada darah lengkap Di darah lengkap, kita akan menemukan HB-nya turun ya Kemudian, hematokritnya turun Dan juga, MCV, MCH, dan MCHC-nya juga menurun Nah, di darah lengkap, itu akan timbul dalam kuantitatif ya MCH dan MCHC-nya itu kurang dari 30 pkg MCH-nya kurang dari 80 pkg Jadi, nanti dia gambarannya Nah, kita dapat periksa di hapusan darah tepi Gambarannya akan berbentuk hipokromik mikrositer Jadi, hipokrom itu lebih pucat ya Mikrositer itu lebih kecil ukurannya Dan juga nanti ditemukan ada sel sigar Atau sel pensil yang bentuknya nanti seperti cerutu gitu Berbeda dengan sel darah merah yang lain bentuknya Tidak normal Kemudian, ada golden standard pemeriksaannya Yaitu iron profile test Jadi, kita akan memeriksa profil besinya di dalam tubuh kita Jadi, rata-rata semuanya turun ya Serum iron, saturasi transferin, dan juga feritin Semuanya turun-turun-turun Kecuali TIBC atau Total Iron Banding Capacity ya Total Iron Banding Capacity ini apa sebenarnya? Jadi, dia adalah suatu kapasitas tubuh kita Untuk mengikat si zat besi itu tadi Kalau misalkan zat besinya nggak ada atau kekurangan Otomatis kapasitasnya itu akan meningkatkan Jadi, karena kosong gitu TIBC ini juga menggambarkan jumlah transferin dalam tubuh kita Jadi, nanti ketika zat besinya kurang Tubuh itu akan meng-counter atau mengkompensasi Dengan membentuk lebih banyak transferin Seolah-olah, loh zat besinya kurang Yaudah, bentuk transferin lebih banyak Supaya zat besi yang diserap ke tubuh juga akan lebih banyak Eh, ternyata bukan transferin yang kurang Tapi zat besinya yang kurang gitu Otomatis transferin yang meningkat TIBC atau kapasitasnya juga akan ikut meningkat Seperti itu Nah, kemudian ada gambaran hapusan darah tepi Jadi, gambarannya akan seperti ini ya Ini ada yang merah-merah Ini ada sel darah merah Ini normalnya kan ini gambarannya hipokrom mikrositer Normalnya kan ada yang putih di tengahnya memang Tapi kalau misalkan dia hipokrom itu Si putihnya lebih dominan Jadi, lebih dari sepertiga ukuran keseluruhan sel darah merah Nah, ini seperti ini Jadi, lebih dominan warah putihnya Kalau mikrositer itu ukurannya lebih kecil Nah, lebih kecil itu dilihat dari mana? Dilihat dari limfosit Nah, limfosit ini sebagai patokan ukuran sel darah merah Nah, ini juga nih Tapi ini bukan limfosit ini Ini netrofil ya Nah, nanti Cara membedakannya kalau limfosit itu Dia inti selnya satu Bentuknya bulat penuh Dan hampir menyelimuti seluruh sel ya Sitoplasmanya jernih Tidak memiliki granula Nah, ini berarti adalah limfosit Kalau ini kan nggak jernih ya Sitoplasmanya ada granulanya Berarti bukan Jadi, yang kita pakai ini patokannya Kemudian ada sel sigar atau sel pensil Bentuknya mirip kayak cerutu atau pensil Lonjong seperti ini Nah, selanjutnya Terapinya Jadi, terapinya Kita otomatis akan berikan preparat besi ya Karena dia kekurangan zat besi Dosisnya itu 3-5 mg per kg berat badan per hari Atau ada yang bilang 3-6 mg per kg bb per hari ya Untuk pemberian terapinya minimal 3 bulan Kenapa butuhkan waktu 3 bulan? Karena untuk mengisi cadangan zat besi di jaringan Itu membutuhkan waktu minimal 3 bulan Kemudian transfusi PRC Itu apabila HB-nya kurang dari 7 Jadi, udah urgent ini Nah, pertama Ketika pasien tersebut tegak diagnosisnya Bahwa ini adalah anemia definisi besi Kita langsung mulai terapi sesuai dosis Diterapi selama 1 bulan Kemudian kita evaluasi Responnya apakah positif atau negatif Positif itu apabila Terjadi karena ikan HB lebih dari sama dengan 2 gram per desiliter Kalau ternyata respon positif Lanjutkan 2 bulan lagi Dan digenapkan jadi 3 bulan ya Dan di akhir Di evaluasi Apabila responnya ternyata negatif Maka cari diagnosis banding lain Atau tata laksana etiologinya Misalkan ternyata ini bukan anemia defisiensi besi Misalkan Atau ini anemia defisiensi besi Tapi ternyata ada etiologi yang lain Misalkan dia ada investasi hukum Ya hukumnya kita harus obati dulu Kita hilangkan dulu hukumnya Setelah hilang hukumnya Baru kita terapi Preparat besinya Atau misalkan terapi barang-barang juga gak apa-apa gitu Karena kalau misalkan etiologinya tidak dihilangkan Akan terjadi terus menerus Nah kemudian ini ada sediaan FE ya Sediaan FE yang beredar di Indonesia Ada yang bentuk tablet atau kapsul Kemudian sirup Dan ada yang parental Yang paling sering kita pakai kan tablet atau kapsul Ini pada orang dewasa terutama Dan yang paling banyak di puskesmas adalah Bentuk jenis sulfat ferus Dia dosisnya Dosis sediaannya 300-325 mg per tabletnya Nah tapi kandungan besi elementalnya itu adalah 65 mg Nah besi elemental inilah yang kita butuhkan Untuk mengganti zat besi yang hilang tadi Atau yang kurang tadi Bukan ininya Kalau ini kan bentuk sediaan tabletnya Atau kapsulnya Kalau ini bentuk besi elementalnya Atau kandungan besi elemental yang dibutuhkan oleh tubuh kita tadi Kalau misalkan kita taruh lah Orang dewasa berata-rata-rata 50 kg Tadi kebutuhan dosis minimanya kan 3 mg ya Per kg berat badan 3 x 50 150 berarti Minimal sehari harus 150 mg Nah kalau 65 Kalau cuma 1 tablet kan kurang ya 1 tabletnya ini kurang Nah otomatis kita akan Biasanya kalau orang dewasa 3 x 1 tablet ya Sehari gitu Nah kalau misalkan anak-anak Kita pakai yang sediaan Sirop atau yang drop ya Yang biasa banyak di Apotek-apotek atau puskesmas Itu ada yang Sirop atau drop Sulfat ferus ya Merahnya nanti ada apa aja Bebas ya Yang penting kandungannya ini Kemudian yang drop ini Dia sediaan 75 mg per ml Yang sirop ini 30 mg per ml Nah tapi kandungan bisi elementalnya 15 mg per ml Yang sirop 6 mg per ml Sama seperti tadi ya Ini yang kita pakai Patokan ini sebagai dosisnya Kemudian ada jenis Sediaan parenteral juga Tapi ini jarang sekali digunakan Digunakannya indikasinya apa ya Salah satunya kalau misalkan Pasien tersebut Mengalami perdarahan masif ya Dan membutuhkan Segera ya Sebenarnya ditransfusi aja Sama PRC juga Cukup Tapi ada beberapa yang bilang Indikasinya Seperti itu Jadi ketika terjadi perdarahan Atau Blood loss masif Dan dia juga Anemia defisiensi besi Kita Lakukan keduanya Tapi ini jarang sekali digunakan Yang paling sering itu adalah ini Tablet Kapsul Dan juga Sirop atau drop Ya selesai sudah pemaparan materi Pada berbagi ilmu kali ini Terima kasih atas perhatiannya Dan mohon maaf Apabila ada perkataan yang salah Selama penyampaian materi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya